Intro Mengenal sosok ide pedanda Nabe Gede Dwi Jengenjung yang lebar saat Purnama Kedase yang merupakan pionir polisata Bali Ide pedanda Nabe Gede Dwi Jengenjung merupakan ide pedanda dari kriya Gede Keniten di Jalan Hang Tuah No. 19 Sanur Denpasar Ide lebar atau meninggal pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 dan bertepatan dengan Purnama Kedase pada pukul 16 Wita Ide pedanda adalah sosok yang merupakan pionir polisata di Bali Ide pedanda Nabe Gede Dwi Jengenjung lahir di Sanur pada tanggal 26 Mei 1934 dan saat masih ulaka bernama Ide Bagus Cetana Putra saat masih ulaka Ide merupakan tokoh pariwisata dan merupakan pionir pariwisata Bali dari Sanur Denpasar hal ini dikarenakan Ide merupakan penggagas pariwisata Sanur yang notabene Sanur merupakan awal mula pariwisata di Bali Ide pedanda Nabe Gede Dwi Jengenjung memiliki peran penting sebagai pionir wirausaha panutan di bidang pariwisata Selain itu Ide juga aktif dalam berbagai organisasi seperti PHRI Bali Kadin Bali Pata Bali Apindo Bali Lions Club Internasional dan sebagainya serta rutin mengikuti konvensi internasional antara lain Pata ITB Berlin AHRA dan ATF Saat aktif di dunia pariwisata Ide sempat menjadi ketua PHRI Bali tahun 1985 sampai 1995 dan sebagai ketua Lions Club Bali pada tahun 1994 sampai 1995 Termasuk juga sempat menjabat sebagai ketua Yayasan Pembangunan Sanur atau YPS Ide juga salah satu penggagas berdirinya Yayasan Pembangunan Sanur untuk memperdayakan potensi masyarakat Sanur dalam mengantisipasi pertumbuhan pariwisata pasca berdirinya Hotel Bali Beach serta memajukan pendidikan lingkungan hidup adat tradisi dan budaya Bali khususnya yang berada di Sanur Kiprahnya di bidang pariwisata sudah dijalani Ide lebih dari 50 tahun Perjalanannya berawal setelah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 1960 di Universitas Gajah Mada dengan gelar Sarjana Muda yang selanjutnya Ide Bekerja di Hotel Bali Beach tahun 1965 sampai 1972 Selanjutnya Beliau merintis pembangunan Hotel Santrian Beach Cottage pada tahun 1972 Hotel ini kemudian menjadi Cikal Bakal Grye Santrian Resort dan berkembang menjadi lini bisnis pariwisata Santrian Group yang bergerak dalam sektor perhotelan restoran dan properti Selain Grye Santrian Resort Group ini juga memiliki Puri Santrian Resort The Royal Santrian Luxury Beach Villa dan lain-lain Atas pengabdiannya di bidang pariwisata Ide mendapat banyak penghargaan yakni penghargaan karya karana pariwisata pada tahun 2005 dari Gubernur Bali Tri Hito Karana Award pada tahun 2002 10 eksekutif pada tahun 1994 dari Jawa Post Group dan penghargaan Lions International pada tahun 1995 Pada tahun 2019 Ido Pedando menjadi pemenang bintang jasa Satya Lencana Keparwisataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ada banyak lagi penghargaan yang dianugerahkan kepada beliau saat masih welaka dari pebisnis terbaik penggerak sosial maupun instansi lainnya Sekarang empat anaknya melanjutkan kiprah beliau Ido kemudian didikse menjadi sulinggih atau pendeta Hindu sejak tanggal 21 September 2009 dengan gelar Ido Pedando Nabe Gede Dwi Jungenjung Ido lebar saat usia 87 tahun di Gria Gede Keniten pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 dan bertepatan dengan Purnamo Kedase pada pukul 16 Wita Pada hari yang sama sebelum menghembuskan nafas terakhir Ido sempat melakukan surya sewana di Merajan Gria Gede Keniten dilanjutkan mengaturkan sembah bakti terakhirnya saat pujowali di Puri Santrian Risot Sanur pada pukul 10 Wita Ido meninggalkan seorang istri yakni Ido Pedando Istri Agung Patni Ngenjung juga 4 orang putra yakni Ido Bagus Ngurah Agung Kumbayana Ido Bagus Gede Agung Sidarta Putra Ido Bagus Agung Parta Adnyana dan Ido Bagus Agung Awatara Putra dari keempat putra beliau dianugerahi 15 orang cucu demikianlah pembahasan sosok Ido Pedanda Nabe Gede Dwi Jungenjung yang lebar saat purnama Kedase dan merupakan pionir pariwisata di Bali aku 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati